Kecepatan proses di tingkat Kejaksaan Agung ini proses hukum yang tidak fair. Bayangkan bahwa ada untuk 826 halaman berkas, itu hanya 3 hari proses P21 dan saya mendapat keterangan dari dalam malah, dari dalam Kejaksaan, 2 jam itu dilempar ke, sudah ke pengadilan negeri Jakarta Utara. Nah, biasanya setidaknya ini 14 hari untuk menyatakan P21, setidaknya 14 hari untuk banyak perkara atas sebuah kasus. Ini bisa kita katakan bahwa sama sekali Kejaksaan Agung tidak melakukan suatu pengkajian yang serius. Ini sangat bertolak-berakang dengan berbagai kasus pelanggaran hamberat misalnya, yang bertahun-tahun mandat di situ. Bolak-balik dikembalikan P21, P19, dikembalikan kepada Komnasan. Atau beberapa pengadilan lain yang bolak-balik dikembalikan antara Kejaksaan dan Kepolisian. Ini bukan pekerjaan Kejaksaan, bukan pekerjaan Jaksa Agung, ini pekerjaan tukang pos atau tukang ojek. Kalau bisa cepat mengantar surat semacam itu, itu bukan kerjanya Jaksa Agung. Ini juga selain bertolak belakang dengan berbagai kasus hak asasi manusia, katanya kan ini untuk memperlihatkan pada publik bahwa Jaksa bekerja cepat dan sebagainya, itu justru menegaskan bahwa, bukan kerja serius dari Kejaksaan, bahwa trial by mob, tekanan-tekanan kerumunan masa itu, itulah yang bekerja efektif dan mempengaruhi independensi Jaksa menetapkan keterpenuhan di dalam unsur pidana. Itu kalau mereka memperlihatkan suatu hal yang serius bahwa pekara ini pekara besar, dengan menuju berapa Jaksa? 13 Jaksa, kalau tidak salah untuk ini, ya itu bertentangan dengan apa yang diperlihatkan dengan proses yang begitu cepat. Mereka nggak pelajari 2 jam dilempar ke pengadilan Jakarta Utara, karena nggak mau pegang bola panas ini. Bola panas ini langsung dioper ke pengadilan. Dan perilaku Jaksa semacam ini, atau independensi Jaksa yang nampaknya sangat dipengaruhi oleh trial by mob, oleh tekanan-tekanan masa ini, ini akan membahayakan sistem peradilan Indonesia ke depan. Dan cepat dan tanggap itu tidak berarti menegaskan proses yang fair, karena fair trial itu adalah hak setiap orang. Kejaksaan dalam hal ini tidak menjalankan peran sebagai dominus litis. Dominus litis ini pengendali penyelidikan, yang dilakukan oleh kepolisian di dalam sistem bidana. Dominus litis ini, itu adalah kontrol secara saksama, untuk mendeteksi potensi penyimpangan yang kemungkinan terjadi pada proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Jadi semacam koreksi atau apa. Kalau 2 jam apa yang bisa dilakukan dengan itu? Itu ada azaz itu di Kejaksaan. Jadi memang tidak ada aturan atau larangan untuk melakukan cepat-cepat ini. Tapi kita langsung bisa menginterpretasikan di dalam kasus ini, bahwa kerumunan masa itulah yang menjadi persoalan bagi kasus ini. Setelah kasus ini berpindah ke pengadilan, ini juga menjadi persoalan kemudian. Trial by mob. Ini tidak saja merupakan suatu persoalan keamanan, peradilan, tapi yang lebih penting buat kita adalah independensi hakim. Pemerintah yang baru ini, pemerintahan Jokowi, semestinya mempertontonkan hal yang baru juga kepada publik dan tidak seirama dengan pemerintahan-pemerintahan yang lalu yang selalu tunduk pada tekanan-tekanan masa dan masa menjadi hakim di jalanan bagi suatu peradilan.